Selamat siang, saya Ferdinandu Setu, PLT Kepala Birobumas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagian berikut mengklarifikasi apa yang telah kami sampaikan melalui siaran pers Kementerian Kominfo pada hari Selasa 2 Oktober 2018. Yang pertama, Kementerian Kominfo menyampaikan turut berbela sungkawa turut priyating atas gempa bumi, atas korban di Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya yang terdampak korban gempa bumi pada tanggal hari Jumat, tanggal 30 September 2018. Yang kedua, selain melakukan berbagai upaya terkait dengan sektor Kominfo, termasuk di dalamnya memastikan jaringan telekomunikasi berfungsi kembali yang saat ini, seperti kami sampaikan dua hari lalu dalam siaran pers kami, bahwa sudah 49 persen jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang sudah dapat berfungsi, sampai hari ini pun angka tersebut tidak berubah jauh, masih sekitar 49,5 persen, karena memang masih terkendala dengan pasokan listrik PLN yang sampai saat ini belum menyala sepenuhnya. Selain soal jaringan telekomunikasi, di antara lain kami juga telah menyediakan satu mutilator fungsi 60 unit telepon satelit yang kami bagikan kepada posko-posko pengamanan, posko-posko yang ada di sana, posko-posko rempah, itu sudah 60 unit dengan dua termin, kami pertama 31, kami kedua kemarin sekitar 30, jadi sudah 61 telepon satelit yang disediakan oleh Badan Layanan Kementerian Kominfo, yakni Pakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Selain itu, peran yang diemban oleh Kominfo adalah memastikan ranah internet kita bebas dari waks. Kami melakukan berbagai upaya amanah yang diberikan oleh Undang-Undang ITE, Peraturan Undang-Undang Indonesia, agar ranah mayat kita, ranah internet kita bebas dari waks, terutama dalam kaitan dengan penanganan pasca-papak, Sulawesi Tengah ini. Makanya pada hari kemarin, hari Selasa, kami telah menyampaikan siaran pers, terkait dengan waks-waks yang berbeda seputar pasca gempa Sulawesi Tengah. Ada delapan waks yang kami sampaikan kemarin, antara lain waks terkait dengan kematian Pawali Kota, yang adalah waks, waks terkait gempa Sulawesi Tengah yang berbahaya, yang juga adalah waks, dan waks salah satunya adalah foto yang menampilkan gambar seperti ini, yang kemudian menimbulkan viral berapa jam ini. kami sampaikan bahwa ini foto yang ada di sini adalah, foto yang ada di sini adalah waks, foto saja adalah waks. Foto di sini menyatakan, memang ada gambar tertulis, gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa palu 7,7. Foto di sini, ini kami mendapat laporan dari masyarakat. Apakah postingan ini yang dilakukan oleh sebuah akun, dilaporkan kepada kami, ditanyakan kepada kami, apakah postingan ini kuas atau tidak. Laporan itu disampaikan melalui akun resmi kami, email resmi kami di aduan konten at mail.cominfo.id. maka seperti biasa, kami selaku kementerian kominfo yang mengawal cyber space kita. Kami melakukan crawling terhadap keseluruhan postingan ini sebelumnya. Kami menganalisis, apakah gambar ini benar adanya di palu sekitaran tahun sekarang, di September, Oktober ini. Sistem mesin pengais konten kami, crawling sistem kami, menemukan bahwa gambar ini, gambar yang sudah pernah disebarkan pada tahun 2015, dan terjadinya di Sukabungi. Itu yang kami sampaikan kemarin. Jadi, hoax yang kami masuk terkait dengan hal ini adalah hoax fotonya. Kami tidak pernah menyampaikan hoax bahwa FPI tidak melakukan aktivitas bantuan di palu, dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Kami tidak pernah menyampaikan ini. Ada beberapa media yang salah mengutip, salah memaknai apa yang kami maksud di siaran pers, dan kemudian mereka meralat kembali apa yang mereka sudah tulis sebelumnya. Kami apresiasi, dan kinerja teman-teman pers yang telah mengkratifikasi. Yang pasti kami tegaskan kembali bahwa Kementerian Komifo sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan hoax bahwa seakan-akan organisasi seperti FPI tidak melakukan bantuan kemanusiaan di sana. Sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Yang kami sampaikan adalah bahwa gambar ini ketika ditanyakan kepada kami melalui aduan konten at mail.minfo.co.id Berdasarkan mesin crawling sistem kami, kami menemukan bahwa gambar ini adalah gambar yang pernah diterbitkan pada tahun 2015 melalui beberapa situs, yaitu kejadian bantuan rekan-rekan FPI ketika melakukan aktivitas kemanusiaan di Sukabungi. Kami menyadari bahwa untuk kemudian proses bencana kembang-rekan di Sulawesi Tengah ini membutuhkan berbagai pihak. Negara pun turun tangan, Pak Presiden Jokowi hari ini pun kembali ke Palu segera elemen bangsa, para mentemenko, saya pun bersama Menteri COVID-19 baru di antara pada hari Sabtu yang lalu mendampingi Pak Menko Perhubungan, mendampingi bersama Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Wakapolri serta Kepala Basarnas langsung ke Kalu pada hari Sabtu pukul 10 sampai saat ini kan TNI Tahu, kemudian kembali pada malam harinya benar-benar menyaksikan betapa dasarnya gempa bumi di Sulawesi Tengah ini. Karenanya bantuan atau bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak termasuk dalam hal ini organisasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman FPI Front Pemilai Islam yang dilakukan, yang dilaporkan juga kepada kami itu patut kita apresiasi. Semua anak bangsa, semua komponen bangsa baru-baru meringankan beban yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa semenjak siaran pers yang kami sampaikan kemarin sekitar pukul 2 siang sampai pukul malam hari dan sampai hari ini saya mendapatkan ribuan, puluhan ribu notifikasi baik di Facebook pribadi saya baik di inbox Facebook maupun di timeline saya maupun Instagram saya Twitter pribadi saya WhatsApp pribadi saya dan tidak ada masalah karena sebagai pejabat publik kami mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan jadi saya memang sengaja dalam setiap siaran pers yang saya sampaikan saya selalu menyebutkan menyertakan nomor handphone saya karena apa? karena itulah yang seharusnya pejabat publik lakukan memberikan yang semaksimal-maksimalnya untuk publik yang dilayani karena kami bersyukur teman-teman FPI sudah banyak memberikan notifikasi kepada saya ada yang mengirimkan foto-foto kegiatan mereka di sana saya selalu membalas setiap postingan teman-teman dan FPI terima kasih atas informasinya akan saya sampaikan dalam konferensi pers ini dalam klarifikasi ini bahwa Kementerian Komifo sama sekali tidak menafikan peran yang saat ini sedang ditembang oleh sekiap komponen bangsa termasuk FPI dalam meringankan beban penderitaan saudara-saudari kita di Sulawesi Tengah yang terdampak gempa bumi dan tsunami jadi saya sampaikan itu kepada teman-teman sekalian untuk meneruskan ini kepada publik terutama kepada rekan-rekan FPI yang puluhan ribu, ratusan ribu notifikasi yang telah kami terima saya mempertanggungjawabkan apa yang akan disampaikan lewat siaran S.K.M. kemarin siap bersedia menyampaikan dan inilah untuk pertanggungjawabkan kami kepada publik bahwa apa yang dilakukan Kementerian Komifo semata-mata adalah untuk memastikan rangah internet kita bebas dari waks tidak ada tendensius apa-apa demikian dari saya saya Keminan Lusatu PLT Kepala Bapak Biro Umas Kementerian Komifo terima kasih di awalnya dengan kejadian di Lombok itu banyak sekali waks, waks, otomimi, mime ataupun infografis yang beredar yang tidak sesuai dengan faktanya jadi kami memutuskan untuk bukan hanya terhadap kejadian keempat tapi kita akan melanjutkan kerja kita mencari atau dan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait informasi-informasi yang dirayukan kebenarannya nah tim kami ini akan mencari makanya yang biasanya yang kami temukan adalah gambar dengan captionnya itu berbeda itu yang kita kualifikasi kemarin yang kita rilis itu terkait gambarnya apa, captionnya apa nah ini kita jelaskan ke publik ini sebenarnya kejadiannya disini loh ada kejadiannya ini benar jadi kita meluruskan aja jadi kontak terkait yang kemarin itu yang di, apa namanya yang dinyatakan keberatan oleh FPI adalah menurut saya adalah ada dua hal yang berbeda menurut saya benar-benar di apa yang dilakukan FPI juga benar sudah melakukan teman-teman saudara-saudara kita di mana namanya di Palu tapi yang ingin kita bukan mengkomentari apa yang dilakukan FPI dan gambarnya ini yang beredar untuk juga FPI yang menyebarkan gambarnya itu ada orang membuat caption yang salah kita meluruskan aja gitu sih jadi dan itu selain daripada kita yang mencari kita juga dapat laporan dari masyarakat dan begitu masyarakat melaporkan kita cari yang aslinya yang mana sih ketemu aslinya oh ini kejadiannya apa sih nah kita luruskan karena kadang-kadang karena FPI itu lama kejadian-jadian lama tapi di bawahnya ke jaman apa yang hari ini yang ingin membuat kebingungan masyarakat nah ini kita juga mengundang masyarakat apabila ada informasi-informasi yang kurang apa namanya diratukan kebenerannya boleh melaporkan ke kami lewat apa namanya aduan konten.id jadi kami bantu untuk mencari yang benernya mana sih itu kira-kira teman-teman sekalian jadi sekali lagi saya tadi tegaskan apa yang sudah dikatakan Bang Nando adalah tidak ada spesifik kepada satu organisasi ataupun satu kelompok masyarakat tapi semuanya kita lakukan untuk pengurusan terhadap konten-konten yang diragukan kebenarannya itu dari saya terima kasih selamat menikmati